Benungan Semantok diresmikan Jokowi ditarjetkan mampu mengairi 1.900 hektare sawah di Kabupaten Nganjuk. Bendungan Terpanjang di Asia Tenggara, Bendungan Semantok di wilayah Desa Sambikerap, Kecamatan Rejosoka, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diresmikan Presiden Jokowi Dodo hari ini pada selasa 20 Desember 2022. Bendungan yang mulai dibangun tahun 2017 ini memiliki kapasitas tampung 32,6 juta meter kubik dengan luas gendangan 365 hektare dan akan mengairi sawah 1.900 hektare. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya sesaat sebelum memutar kunci keran dan menandatangani prasasti peresmian bendungan yang menghabiskan anggaran 2,5 triliun tersebut. Provinsi Jawa Timur Karena kita tahu apapun air adalah kunci, baik untuk pertanian maupun untuk hal-hal yang lain, listrik, pariwisata, semuanya. Oleh sebab itu, semakin banyak bendungan yang kita bangun, kita harapkan produksi pertanian kita semakin baik, juga kesejahteraan petani juga akan semakin baik. Bendungan Semantok ini dibangun sejak 2017 dan menghabiskan anggaran 2,5 triliun. Bukan uang yang sedikit, tapi memang kapasitas tampung dari bendungan ini adalah sangat besar sekali, 32,6 juta meter kubik dengan luas gendangan 365 hektare. Yang kurang lebih akan mengairi sawah, 1.900 hektare. Inilah yang kita harapkan nantinya dengan bendungan ini mestinya yang di bawah, yang nanti terairi, kalau biasanya panen sekali, bisa panen dua kali. Kalau biasanya panen dua kali, bisa panen tiga kali. Biasanya enggak bisa ditanami padi misalnya, bisa panen dua kali atau tiga kali. Inilah harapan kita. Semoga bendungan ini bermanfaat bagi para petani di Kabupaten Nganjuk khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini bendungan Semanto, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendungan Semantok merupakan bendungan ke-30 yang sudah diresmikan dari target 5. 50 hingga 60 bendungan, yang masif dikerjakan pemerintah mulai tahun 2015 hingga akhir tahun 2024 mendatang. Selain untuk sejahteraan para petani di Kabupaten Nganjuk, Bendungan Semantok akan menjadi destinasi wisata unggulan baru di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu sebelum meresmikan bendungan Semantok, Presiden bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo menyempatkan singgah di Pasar Joso dan menyapa masyarakat yang sudah menunggunya di sepanjang jalan. Dari Nganjuk, John Agis Saibel, melaporkan. Masuk, Jokowi, Masuk, Jokowi, Masuk, Jokowi, Masuk, Jokowi, Masuk. Silgi, Silgi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.